Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Qala Allah Ta'ala Fi Kitabihi Al-Karim A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim Bismillahirrahmanirrahim Wal takum minkum ummatun yada'una ilal khayri wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhawna ani al-munkar wa ula'ika humul muflihun wa kama qala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam Man ra'a minkum munkaran faliyughayirhu biyadih fa'il lam yastauti' fabilisanih fa'il lam yastauti' fabiqalbih zalika ad'aful iman puji syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala karena atas limpahan rahmah barakah dan hendayanya lah kita masih diperkenankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk dapat melakukan aktivitas sehari-hari kita menjalankan setiap apa yang kita perbuat di dunia ini dalam keadaan sehat walafiat salawat serta salam tak lupa pula kita haturkan kita sampaikan kepada junjungan kita kepada idola kita sang revolusional sejati kita yang telah membawa kita dari jalan kegelapan menuju cara yang telah benderang beliaulah Nabi Muhammad s.a.w beserta para pengikutnya para sahabatnya para keluarganya hingga menjelang hari akhir nanti sahabat mutiara hati yang dimanapun anda berada mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala dunia yang kita tinggalkan ini atau dunia yang kita tinggali ini pada hakikatnya bukanlah suatu hal yang sangat indah atau ibaratnya adalah dunia ini bukanlah taman surga bukan pula tempat atau istana yang penuh dengan berbagai keindahan kenyamanan yang bisa menentramkan jiwa kita terkadang juga dunia tempat yang kita tempat tinggal ini juga memiliki atau juga bisa menyebabkan kesedihan terhadap sesuatu yang indah atau yang sesuatu yang telah terjadi cemas dengan hal yang sedang terjadi dan galau dengan sesuatu yang akan terjadi adalah menu harian manusia atau menu harian kita dengan sesuatu yang terjadi telah terjadi atau bahkan cemas terhadap apa yang belum terjadi setiap hati kita itu berbeda akan tingkat kesedihannya kecemasannya maupun kegalauannya yang menjadi penyebab hati menjadi cemas galau maupun sedih itu ragam sekali alasannya atau latar belakangnya ada yang galau dengan ketidakpastian tentang masa depan kemudian indeks prestasi kumulatif atau nilai IPK di perkuliahan yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita atau sidang skripsi yang tak kunjung tiba kemudian hendak melangsungkan pernikahan namun tidak mempunyai harta yang memadai ditinggal nikah oleh orang yang kita idam-idamkan tiap hari kesana kemari melamar kerja dan seterusnya ada pula yang cemas disebabkan menunggu kehadiran pertama buah hatinya hutang di mana-mana pasangan yang tak setia anak yang durhaka belum lagi kejelasan memiliki uang yang cukup untuk memberikan makan terhadap keluarga di rumah ada hal lagi yang sedih karena maksiat yang dilakukannya ada yang merasa susahnya dalam menuntut ilmu sukarnya ia dalam menuntut ilmu baik itu di sekolah maupun di perkuliahan ataupun juga yang merasa susah dalam belajar menuntut ilmu agama atau karena dakwahnya tak diterima oleh orang-orang di sekitar tidak tidak lain atau tidak bukan juga pasti akan ada tetesan air mata karena bencana alam begitu banyaknya dan wabah yang melanda dunia seperti halnya pada saat ini COVID-19 yang tengah melanda semua penduduk dunia sekarang berikut adalah tips atau sedikit paparan dari healing bahasa kerennya healing artinya itu pengobatan diri terhadap kesedihan kecemasan dan kegalauan dari sudut pandang agama Islam yang pertama adalah dari segi keimanan dan amal soleh Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yang artinya barang siapa yang beramal soleh baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang lebih baik dan akan kami berikan pula balasan dengan pahala yang telah atau yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan surah an-nahal surah surah ke-16 ayat 97 orang yang beriman dengan keimanan yang benar-benar atau dengan yang sungguh-sungguh akan membuahkan amal soleh yang memperbaiki kondisi hati dan akhlaknya bahkan amalan soleh tersebut juga akan memperbaiki kondisi amalan dia ketika hidup di dunia maupun di akhirat dan orang yang melakukan amal soleh akan merespon kebahagiaan yang didapatkannya dengan rasa syukur yang tiada tarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan menggunakan kebahagiaan tersebut untuk hal-hal yang bermanfaat jadi ketika orang yang melakukan yang ketika melakukan amal soleh kemudian berikan ganjaran kepada oleh Allah berupa kebahagiaan yang tiada tarah yang pertama kali yang dilakukan adalah kesyukuran yang tiada tarah kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebagai sang maha pemberi kemudian ketika Allah memberikan kebahagiaan itu dalam bentuk materi selain bentuk-bentuk lainnya kebahagiaan yang Allah berikan kepada kita ia pun memanfaatkan pemberian Allah subhanahu wa ta'ala melalui kebahagiaan yang Allah berikan kepadanya untuk hal-hal yang bermanfaat apabila seseorang muslim melakukan hal tersebut maka ia akan merasakan namanya keindahan menikmati kelanggengan keberkahan dan balasan dari rasa syukurnya kepada Allah subhanahu wa ta'ala seorang mu'min yang sejati juga akan merespon berbagai hal yang tidak menyenangkan baik itu kesedihan kecemasan dan kegalauan yang menimpa dirinya dengan cara melawannya jika itu bisa dilawan atau jikalau itu bisa diminimalisir maka ia harus meminimalisir atau bisa dengan bersabar maka dengan bersabar itulah yang indah jika memang hal tersebut tidak bisa dilawan ataupun diminimalisir dengan seperti itu dia akan mendapatkan banyak sekali manfaatnya seperti kuatnya jiwa besarnya kesabaran dan balasan pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala ada juga yang biasa terlatih mendapatkan kecemasan ketakutan dan kegalauan itu akan membuat dirinya semakin terlatih terbiasa melawan hal-hal yang tidak menyenangkan tersebut dengan dia menganggap apa yang akan terjadi padanya atau datang padanya itu merupakan bagian dari takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada dirinya oh mungkin Allah lagi memuji saya nih atau bisa juga mungkin ada rezeki yang belum saya berikan kepada Allah yang belum saya hibahkan di jalan Allah atau saya infakkan di jalan Allah dan mungkin Allah peringatkan dengan seperti ini jadi mainnya kalau orang yang sudah terbiasa itu bukan lagi membiasakan menyalahkan orang lain ah aku kayak gini salah si Anu nih oh aku seperti ini pasti gara-gara dijebak oleh si Fulan A aku gara-gara mengikuti omongannya si Fulan B padahal hal yang seperti itu dilakukan itu juga merupakan bagian dari usaha yang kita lakukan dan itulah hasilnya akan tetapi ketika orang mu'min yang sejati diberikan hal yang tidak menyenangkan dia akan berusaha untuk bisa melawan jika ia bisa melawan meminimalisir jika ia bisa meminimalisir hal tersebut bahkan bersabar sabarnya pun dengan cara yang elegan sehingga membuat dia menjadi orang yang memiliki jiwa yang besar kuat hatinya tegar sehingga rahmat Allah itu datang dengan segera sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya sungguh menakjubkan urusan seorang mu'min sesungguhnya seluruh urusan orang mu'min itu baik dan hal itu tidak dimiliki kecuali oleh seorang mu'min yang apabila dia mendapatkan kenikmatan dia bersyukur dan itu baik baginya dan apabila dia mendapatkan musibah kemudian dia sabar maka itu juga baik baginya kata Rasulullah termaktub dalam hadis riwayat muslim nomor 2999 jadi seluruh perkara yang dilakukan oleh orang muslim itu atau orang mu'min itu lebih baik sangat-sangat baik ketika ia mendapatkan kesyukuran atau ketika ia mendapatkan kenikmatan dia akan mensyukuri kenikmatan tersebut tiada tarah bahwa ini datangnya dari Allah s.w.t bahwa ini merupakan manfaat atau rahmat yang Allah berikan kepadanya namun ketika Allah memberikan ia berupa musibah cobaan rintangan tantangan kepadanya dia akan bersabar entah itu dengan menjalannya entah itu dengan melewatinya ataupun juga dengan menyelesaikan urusan musibah tersebut dan kedua hal ini oleh Rasulullah dianggap itu juga sama baik entah kita dapat nikmat ataupun musibah dilewati dengan rasa syukur dengan rasa sabar maka itu adalah baik baginya kemudian yang kedua adalah melihat apa yang didapatkan seorang muslim saat musibah menimpa jadi dengan begitu akan terhapusnya dosa bersihnya hati dan diangkatnya derajat dia di mata Allah subhanahu wa ta'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa keletihan rasa sakit kegalauan kesedihan gangguan atau kecemasan sampai duri yang melukainya melainkan dengannya Allah akan mengampuni semua dosa-dosanya hadis riwayat bukhari nomor 5.641 jadi seorang muslim itu semua hal yang berbau dengan tidak menyenangkan baik itu musibah berupa keletihan rasa sakit kegalauan kesedihan gangguan kecemasan sampai ada sesuatu hal yang melukai diri kita melainkan dari hal itu Allah akan mengampuni segala dosa-dosa yang apa yang dia rasakan berupa hal yang tidak menyenangkan itu misalkan kita letih memberikan makan bagi orang yang tidak mampu keliling kita cari orang yang tidak mampu untuk kita berikan makan kemudian kita merasa letih karena hampir satu kota kita jelajahi untuk memberi makan orang miskin dan itu keletihan itu akan Allah ganjar merupakan diampuni dosa-dosa kita kemudian kegalauan kesedihan serta kecemasan itu pun juga pasti akan mendapatkan sesuatu hal yakni diampuni juga dosanya oleh Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dikatakan oleh Rasulullah dalam hadis Bukhari nomor 5.641 tadi dan dalam riwayat lainnya tidaklah seorang muslim itu ditimpa musibah baik berupa sakit yang tidak kunjung sembuh keletihan rasa sakit kesedihan dan kegalauan yang menyimpanya melainkan dosa-dosanya akan diampuni hadis riwayat muslim nomor 2573 oleh karena itu bagi kita seorang mu'min hendaknya menyadari bahwa kegalauan dan musibah yang menimpa kita tidak pergi dengan sia-sia mengapa begitu mengapa kita harus merasakan bahwa jangan sampai musibah yang menimpa kita itu tidak semestinya pergi dengan sia-sia karena dengan hadirnya musibah tidak hanya menimpakan sesuatu hal yang tidak menyenangkan tidak selamanya seperti itu tidak selamanya tidak mengenakan pasti ada di sisi lain juga ada ibrah ada hikmah yang dapat kita ambil pelajaran dari musibah yang menimpa kita salah satunya adalah keberadaan musibah tersebut menyinggalkan manfaat terbesar bagi mu'min berupa ampunan terhadap dosa-dosanya dan seharusnya pula seorang muslim atau seorang mu'min yang ditimpa oleh musibah jikalau bukan disebabkan musibah yang menimpa kita pada sekarang ini maka kita itu akan menjadi orang yang bangkut orang yang merugi nanti di akhirat sebagaimana yang disebutkan oleh sebagian para ulama-ulama terdahulu ulama-ulama salaf karena apa kita tidak mengalami yang namanya perhitungan ketika di dunia jadi musibah yang terjadi pada kita itu tentunya adalah balasan terhadap apa yang pernah kita lakukan dulu di masa lalu yang pernah kita lakukan kemudian Allah balas berupa datang yang musibah tadi dan itu meringankan beban kita ketika di hari kiamat nanti karena hal inilah seharusnya seorang mu'min bergembira dengan masalah yang dijumpainya sebagaimana dia gembira saat mendapatkan kenikmatan maksudnya gembira ini seperti apa sih yang menghadapinya sebagaimana kita merespon apa sih kenikmatan yang pernah Allah berikan kepada kita santai tenang tidak usah merasa oh seperti ini seperti ini ya walaupun pada hakikatnya sangat-sangat manusiawi sekali ketika seseorang ditimpa musibah ragam sekali respon yang akan ia tampilkan kepada orang lain tidak setenang pada kita yang terbiasa menitimpa musibah pasti ada yang dengan shocknya keterkejutannya ataupun dengan kecewaan kemarahan dan lain-lain itu hal yang sangat manusiawi sekali namun alangkah lebih baiknya matangnya seseorang ketika ditimpa musibah adalah dengan bagaimana ketika ia ditimpa musibah sama halnya ia ketika mendapatkan kenikmatan responnya sama bahkan menganggap itu adalah suatu kesyukuran yang tidak darah juga dari Allah bahwa ia lagi tengah di uji aku lagi tengah di uji sama Allah atas perbuatanku yang dulu dan alhamdulillah Allah menguji kita atau memberikan perhitungan kepada kita itu masih ketika berada di dunia seperti itu sahabat mutiara hati sekalian apabila seorang hamba seperti kita ini hamba-hamba Allah ini menyadari bahwa musibah yang menimpa kita akan menghapus dosa-dosa kita maka itu yang harusnya membuat kita gembira dan merasa senang jadi kategori kita itu janganlah mulu mentok mendapatkan kegembiraan dan kesenangan itu ketika mendapatkan kenikmatan kenikmatannya juga berupa materi lagi berupa uang misalkan jabatan dan lain-lain tidak hanya itu tapi bagaimana rasa bangga rasa gembira senangnya tidak terakhir itu adalah ketika Allah menghapuskan dosa-dosa kita apalagi balasan tersebut disegerakan oleh setelah seorang hamba melakukan suatu perbuatan dosa sebagaimana kisah salah seorang sahabat yang artinya seperti ini ada seorang laki-laki menjumpai wanita mantan pelacur di masa jahiliah ia menggodanya hingga menjulurkan tangan kepadanya untuk melakukan perbuatan zinah tadi perempuan itu berkata tahan sesungguhnya Allah azawajal telah menghilangkan kesyirikan atau dalam libayat lain dari affan telah menghilangkan jahiliah dan menghadirkan islam untuk kita maka ia berbalik dan saat berbalik wajahnya menyabrak tembok sampai luka di kepalanya lelaki tersebut mendatangi Rasulullah salallahu alaihi wasallam dan mengisahkan ceritanya Rasulullah salallahu alaihi wasallam bersabda engkau adalah hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah untukmu apabila Allah azawajal menginginkan kebaikan bagi hamba maka dia akan mesegerakan hukuman atas dosa yang telah dilakukannya dan apabila Allah menginginkan kejelekan bagi hambanya maka dia akan tahan azab tersebut atas dosanya tersebut hingga nanti dibalasnya di akhirat atau di hari kiamat kelak seakan-akan dosanya tersebut seakan-akan kafilah atau seakan-akan dosanya itu terlalu banyak jadi sekalian ajalah Allah balas ketika di hari kiamat diriwayatkan dalam hadis riwayat Ahmad dalam musnadnya atau dalam kitab musnad keempat halaman 87 nomor 87 dan hakim dalam kitabnya mustadrak bab ke-1 halaman 349 yang mana sananya terdapat Al-Hasan dari Abdullah bin Mughaffal dan Al-Hasan adalah seorang mudalis yang disini menggunakan riwayat an-an tapi soleh bin Ahmad bin hambal mengatakan ayahku mengatakan beliau mendengar Al-Hasan dari Anas bin Malik dan dari Ibnu Mughaffal yakni Abdullah bin Mughaffal demikian di dalam kitab marasil milik Ibnu kemudian dalam hadis lainnya sesungguhnya apabila Allah menginginkan kebaikan bagi hamba maka dia akan menyegerakan maka Allah akan menyegerakan hukuman atas dosa yang telah dilakukan hambanya itu dengan segera dengan segera itu maksudnya adalah di dunia ketika ia hidup dan apabila Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan kejelekan bagi hambanya maka dia akan menunda atau dia akan menahan azab atas dosa hambanya tersebut hingga nanti dibalasnya di hari kiamat dengan sebab dosanya hadis rewai Tirmidhi dalam sunan Tirmidhi nomor 2396 jadi Allah subhanahu wa ta'ala itu apabila menginginkan kebaikan menginginkan kebaikan bagi diri kita menghadirkan kebaikan bagi kita tentunya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyegerakan untuk memberikan perhitungan kepada kita di dunia entah itu tadi dengan berupa kecemasan ketakutan kegalauan dan lain-lain atau ditahannya kenikmatan yang sebenarnya harus disegerakan namun ditahan oleh Allah terlebih dahulu itu merupakan bentuk dari Allah memberikan perhitungan kepada kita apakah itu zulim Allah berperlaku seperti itu tidak akan tetapi Allah subhanahu wa ta'ala hanya menjalankan apa yang telah kita lakukan kepada Allah usaha apa yang kita lakukan kepada Allah berupa manfaatkah atau malah membuat maksiat atau mudarat maka Allah memberikan kewenangan yang berupa dilakaskannya untuk memberikan perhitungannya kepada kita di dunia nah apabila sebaliknya ketika Allah menginginkan kejelekan bagi hambanya maka Allah itu tidak akan pernah menyegerakan supaya kita ini diberikan perhitungan tapi perhitungan itu akan dilakukan dilaksanakan oleh Allah kepada hambanya tadi ketika di hari kiamat akan sebab dosa-dosanya tadi nah ketika kita disini yang ada di dunia ini kemudian diberikan Allah berupa cobaan berupa kecemasan ketakutan dan kegalauan dengan beragam urusan-urusan yang sangat-sangat menjemukkan sangat-sangat menyulitkan atau lama sekali tercapainya itu adalah bagian dari Allah sedang memberikan perhitungan kepada kita itu yang pertama yang kedua bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala menilai sejauh mana kesabaran yang telah kita lakukan kepada Allah tapi dari itu semua Allah memberikan manfaat kepada kita bahwa dari sinilah kita bisa belajar untuk sabar belajar untuk dewasa belajar untuk menjadi memiliki jiwa-jiwa yang kuat seperti itu nah itulah bentuk dari husnul zanda kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala terhadap apa yang Allah berikan kepada kita berupa hal yang tidak menyenangkan dan bukan berarti yang menyenangkan itu selamanya mengenakan atau memberikan kenikmatan tapi juga kenikmatan yang Allah berikan juga bisa berakibat sesuatu hal yang akan membuat kita terlena kepada Allah subhanahu wa ta'ala maka dari itu untuk mengungkapkan kenikmatan yang Allah berikan kepada kita maka harus dilakukan dengan cara yang juga baik yakni dengan bersyukur dan juga menggunakannya untuk hal-hal yang bermanfaat kita lanjut kajian kita pada sempatan kali ini setelah pariwara berikut ini selamat menikmati